Intro Nah halo selamat menikmati Kembali lagi bersama saya Fukulo Jowo Nah di video kali ini Aku pengen ngasih tau ke kalian Musim-musim yang ada di Jepang ya Jadi kan walaupun kalian sudah tau Musim di Jepang itu ada 4 Tapi kadang tuh ada yang mas tanya ya Mas di Jepang itu panasnya kok Ada panas ternyata Nah ini kadang ada Ini yang pertanyaan gitu ya Jadi Mas tak kirain Jepang itu ini dingin Ternyata panas juga gitu Nah jadi aku pengen ngasih tau kalian Musim-musim di Jepang ya Nah musim di Jepang itu sebenernya ada 4 Ada 4 ya pada umumnya gitu Atau bisa dicebut dengan Shiki ya Shiki itu 4 musim Nah 4 musim itu apa aja sih 4 musim itu kita mulai dari Haru dulu ya Bahasa Jepangnya Haru Bahasa Indonesia itu musim Semi gitu Musim Semi Nah musim Semi ini biasanya dimulai dari Dari bulan 3 atau bulan Maret ya Bulan Maret April May Pada umumnya itu Tapi bisa berubah-ubah sih Maksudnya Apa ya Karena tiap daerah itu kan beda-beda ya Apanya Seminya itu beda-beda gitu Tergantung wilayahnya Tapi pada umumnya sih Kalau aku lihat artikel gitu Baca-baca gitu Maret April May Itu musim Semi gitu ya Walaupun Di musim Semi ini kan biasanya ada Sakura Walaupun Sakura itu adanya Cuman hanya ada Seminggu Kalau gak salah ya Mekarnya itu Seminggu Habis itu yaudah Rontok gitu Jadi kalau kalian gak pas Nemuin Sakura itu Yaudah Hilang masa-masa Musim Semi muda Jepang ini Gak bisa menikmati Sakura gitu Tapi biasanya kalau Sakura itu banyak sih Di pinggir-pinggir jalan gitu Juga biasanya ada Sakura banyak gitu ya Nah Sakura itu biasanya disini Jenisnya juga ada Macem-macem ya Ada Yang asli Jepang Terus ada lagi katanya tuh yang Dari mana gitu Jadi Bentukannya tuh beda Sakuranya tuh Gitu Jadi kalau pas di musim Semi ini Musim Semi ini Biasanya kaitannya dengan Sakura gitu Kalau di Jepang ya Gitu Terus musimnya Musimnya maksudnya Hawanya itu Udaranya itu Anget lah Kan dari dingin ya Dari dingin ke semi ya Semi itu jadi Udaranya dari dingin menjadi anget gitu Atatakai Bahasa Jepangnya tuh Atatakai Gitu ya Gitu Nah ini biasanya Disukain Para-para apa Orang Luar negeri ya Banyak-banyak Orang luar negeri itu Wisata ke Jepang gitu Karena ya Keindahan bunga sakuranya Tapi Tapi orang Jepang itu Disini malah Apa ya Yang menikmati bunga sakura Yang menikmati yang enggak Yang enggak gitu ya Gitu Mungkin karena udah bosan gitu ya Lihat sakura tiap tahun gitu kan Dari kecil gitu Cuman yang Apa Keluarga yang menikmati bunga sakura Atau Hanami gitu ya Hanami-an juga banyak gitu ya Karena menikmati bunga sakura Tapi karena corona ini Kadang kemarin tuh Sampai ditutup-tutup gitu Apa Hanami itu hampir gak ada gitu Jadi biasanya kan di menikmati bunga sakura itu Di bawahnya tuh ngelar karpet gitu ya Apa Ngelar kloso Tikkar gitu Gitu disitu sambil makan-makan Ngobrol-ngobrol gitu Karena Sekarang corona jadi enggak ada Sepi gitu ya Tapi kalau Disini yang Mereka Apa namanya Punya penyakit kafungso itu Biasanya mereka gak suka Nah Untuk penyakit-penyakit yang disipang Nanti aku bahas di video yang lain aja Gitu ya Nah jadi musim haru itu Musim semi itu Biasanya berkaitan dengan Sakura Gitu ya Gitu Nah lanjut Lanjut lagi Habis semi Habis semi tuh Langsung kepanas gitu ya Langsung kepanas Atau bahasa jemangnya tuh Natsu Bahasa jemangnya tuh Natsu Gitu ya Panas gitu Nah Panas itu musimnya dari bulan Juni-Juli Agustus Biasanya itu sih Apa Pada umumnya tuh Juni-Juli Agustus ya Itu musim panas Wah itu panas-panasnya itu Itu panasnya itu Itu aku pernah di Jepang itu panasnya sampai 40 derajat tuh pernah ya Dan itu panasnya ya Panasnya itu menurut aku ya Karena aku yang tinggal di Kanto sini Ya di Chiba, Tokyo, Yokohama itu mungkin Saitama itu mungkin Hampir sama lah Panas-panasnya segitulah ya Itu panasnya tuh Menurut aku sama Indonesia Itu lebih panas disini gitu Karena Di Jepang itu panasnya tuh gimana ya Kalau di Indonesia kan panas Kena angin semperiwing ya Apa semilir gitu kan Tapi kalau di Jepang itu Panas Udaranya tuh lembab gitu Kalau di Indonesia kan kering ya Jadi kena udara tuh Udaranya masih kering Terus seger gitu Kalau di Jepang Udaranya tuh mudah lembab Terus panas gitu Jadi Kena angin tuh malah badan kita Malah jadi lengket gitu loh Panas lah Kalian pernah Ini gak rasanya tuh Kalau kalian pengen ngerasain panasnya di Jepang Itu kalian Di belakang kipasnya AC Bukan ACnya yang Dinginnya ya Kalau di Indonesia ya Yang di mesin ACnya itu loh Yang Mengeluarkan hawa panasnya itu Coba kalian dipanasnya situ Hampir sama panasnya tuh kayak gitu Lembab gitu ya Lembab terus panas gitu Wah Itu ya Walaupun aku pernah Habis mandi Malam ya padahal malam ya Habis maghrib gitu kan Mandi udah malam Matahari udah gak ada Itu hawanya tetep panas Mandi Ngilang keringet Sabunan Udah Habis Apa namanya Apa namanya Habis sabunan Anduan Terus salin Ganti baju ya Itu kalau misalkan Yang gak pake AC Itu bakal keringetan lagi Terus Apek baunya Gitu Itu gak bohong Beneran ini panasnya Di Jepang itu panas banget Makananya Dia tanya Mas Jepang itu panas Apa enggak gitu Ya jawab panas gitu ya Kok panas Ya iya Jepang itu kan ada Empat musim gitu Gak dingin terus gitu ya Kecuali di Hokkaido Hokkaido ya sepanas-panasnya ya Tetep sejuk mungkin ya Karena aku gak pernah ke Hokkaido Karena Hokkaido tuh musim dinginnya lebih panjang Musim panasnya tuh lebih pendek gitu Walaupun Panas Musim panas Disana tuh gak terlalu panas Kayak yang di Kanto sini ya Daerah Daerah tengahnya Jepang itu Gak terlalu panas gitu Kalau di Hokkaido Tapi kalau di daerah Okinawa Beda lagi Kalau Okinawa cuma dua musim Disana Gak ada musim dingin Gak ada musim panas Sama hujan aja gitu ya Gitu ya Malam lebar kemana-mana Nah itu ya Kalau di Jepang tuh Musim yang kedua Yaitu musim panas gitu ya Tuh Tuh Biasanya Kalau disini ada libur musim panas sih Kalau anak-anak sekolah gitu ya Libur musim panas Kalau yang kerja mungkin ya Gak tau ada libur apa enggak ya Gitu Terus kalau di musim panas ini Biasanya tuh Disini ada festival Yang namanya itu ini ya Apa namanya Hanabi gitu Apa Kembang api Kembang api gitu ya Tapi karena Corona ini gak ada kemarin Apa Kembang api gitu ya Kembangnya apinya Jepang tuh mantep Gede-gede gitu ya Apalagi kalau pas lagi festivalnya Wih gede banget Gitu Terus Ada bunga Ini Kalau bunga-bungaan tuh Bunga matahari Himawari ya Himawari Himawari itu bahasa Jepangnya Aku gak pernah Musim panas ini Aku gak pernah Foto sama Himawari Ya pernah Dulu sekali cuman Apa Gak bagus fotonya gitu ya Terus gak tau di mana fotonya hilang Kalau pas musim Apa Sakura sih pernah ya Jalan-jalan Sakura Karena Sakura sini banyak lah Di Tokyo Di Tokyo tuh banyak tempat Sakuranya Semua tempat banyak kok Sakura itu Jadi kalian bisa foto di mana aja Kalau Himawari atau bunga matahari Itu juga Ini ya Cepet ya Seminggu kalau gak salah Kalau gak Pas musimnya Ya Habis Layu dahan ini ya Bunga sakuranya ya Tapi kalau pas lagi kalian bisa foto Ih mantep banget Gitu Tuh Nah Dari musim panas Itu lanjut Musim Gugur Gugur itu Bahasa Jepangnya itu Aki Aki ya Aki itu bahasa Jepangnya Bahasa Indonesia nya Musim Gugur Musim Gugur ini dimulai dari bulan September Oktober November ya Dari bulan 9 sampai 11 Biasanya Gitu sih Kalau Pada umumnya ya Kalau di daerah seku sini Biasanya ada-ada itu Tapi kalau Pas Apa namanya Pas rontok-rontoknya Pas Momiji nya itu ya Momiji yang Bunga merah-merah itu Eh bukan bunga Daunnya yang bernama merah-merah itu Itu biasanya Kalau daerah sini Daerah seku sini Itu bulan-bulan 11 Kalau gak salah ya Bulan-bulan 11 Apa namanya Akhir gitu Kalau gak Pertengahan Gitu lah Karena tiap musim itu Tiap tahun itu beda-beda ya Gak sama gitu Jadi ya gitu Tergantung Apa Musimnya juga Karena kan lebih cepat Kadang panasnya Kadang panasnya Lebih lambat gitu ya Nah kalau pas lagi Ada angin Apa Topan gitu ya Cepet rontok Jadi gak ada gitu Cuman sebentar doang gitu ya Kalau di musim Aki atau gugur ini Biasanya sih Momiji ya Yang Apa Yang Identit Identitnya Identitnya itu Sama Momiji Jadi Banyak wisatawan juga Yang datang ke Jepang itu Di bulan Bulan-bulan ini Bulan-bulan musim gugur gitu ya Karena Wah bagus Merah gitu ya Aku pernah ada fotonya sih Video itu ya Pos Momiji yang di Tokyo itu Sebenernya banyak sih Tempat-tempat Ini apa Setiap daerah Pasti ada gitu Tapi yang Terkenal Pasti adalah Misalkan di Tokyo Dimana Di Kyoto Dimana Kyoto itu Bagus Kalau pas musim ini ya Musim gugur itu Bagus di Kyoto Di Apa Aku pengen sih Di Kyumezudera itu ya Belum pernah Kesana Belum pernah Kesempatan Dulu pas di Osaka Malah Gak sempet kesana Hujan terus musimnya ya Biasanya Kalau pas musim-musim ini Juga kadang musim hujan gitu Jadi Gak sempet kemana-mana Gitu ya Gitu Nah Dari musim gugur Itu lanjut langsung ke musim dingin Setelah itu Musim keempatnya ya Musim dingin Atau bahasa jempatnya itu Fuyu ya Musim dingin itu Bahasa Jepangnya itu Fuyu Nah Itu biasanya dimulai Dari bulan 12 ya Desember, Januari, Februari Biasanya 3 bulan Kan Setahun ada 12 Dibagi 4 Berarti 3 bulan, 3 bulan Ya intinya itulah Biasanya kalau musim dingin Ya 12 1 2 Gitu ya Itu mulai dingin Bulan-bulan 1 Itu mulai-mulai dinginnya Gitu Jadi Kalau pas ditanya Orang hidungnya Siapa mas Jepang dingin apa enggak Ya dingin kalau pas musim dingin Kalau pas musim panas Ya panas banget Seperti itu ya Jadi tergantung musimnya Gitu Kalau pas musim Akita digugur tadi Malah sejuk Rasanya sejuk Enak Kalau pas musim Sudah masuk dingin Ya woy dingin banget Pernah itu Kalau di daerah tengah sini Daerah Tokyo Daerah Yokohama Daerah Kanto Sini sih Biasanya Ya 1 derajat 3 derajat Gitu ya Pernah sih minus Tapi jarang ya Tergantung daerah Kalau daerah yang tinggi Daerah yang enggak pinggir Gitu ya Mungkin dingin ya Gitu Tapi kalau daerahku sini Pernah minus sih Pernah turun salju juga Pernah Pernah turun salju juga Tapi jarang Kalau daerah Kanto ya Tergantung daerahnya salju Gitu ya Tapi kalau kalian di daerah Kanto Daerah yang bawah sini Untuk melihat Apa namanya Salju itu kadang jarang Gitu ya Gitu Gitu enggak sampai numpuk jadi laju Enggak Kalau tahun yang sebelumnya sih Sampai numpuk Sampai pernah itu ya Aku disini sampai numpuk Gitu ya Gitu Nah kalau pas musim Dingin ini Biasanya identiknya sama Ini ya Salju ya Pada main apa Ski Gitu ya Gitu Kalau tempat wisatanya sih Biasanya itu sih Kalau tempat wisata banyak ya Mungkin kalau di mana Yang di Gifu itu ya Apa namanya ya Di Gifu itu bagus itu Tempatnya itu ya Rumah-rumah itu ya Gitu Di Hokkaido juga malah tambah banyak Ada festival salju juga malah disana ya Tapi Corona ini jadi enggak ada Sepi Ya gitu ya Gitu Jadi Itulah empat musim di Jepang ya Jadi kalau misalkan kalian tanya Mas di Jepang Dingin apa enggak ya Kalau tergantung musimnya Kalau musimnya dingin Ya dingin Kalau musimnya panas Panas gitu ya Tapi kalau Di Jepang Orang Jepang Ya Menurut aku juga sih Menurut aku Musim yang disukain itu apa Musim semi sama musim Gugur Musim semi haru tadi ya Sakura sama musim Aki Gugur ya Momiji gitu Karena apa Di musim-musim itu Enggak terlalu panas Enggak terlalu dingin Jadi kalau pas Musim haru itu Dari dingin ke panas Anget Hawanya itu udah mulai Dari dingin ke Anget gitu Kalau pas musim Aki Gugur itu Dari musim Panas ke dingin Jadi Hawanya udah sejuk gitu Enak kayak di AC gitu loh Habis kepanasan Kena AC gitu Enak gitu ya Jadi Dua musim itu Yang Apa Aku Rasa enak gitu ya Karena Orang Jepang pun Mengatakan seperti itu Karena enggak terlalu panas Enggak terlalu dingin Gitu Tapi kalau aku Disuruh milih Musim panas Atau musim dingin Aku lebih milih Musim dingin Kalau di Jepang ya Karena kalau musim dingin itu Walaupun kita dingin Kita pakai jaket tebel Itu badan kita jadi anget ya Tapi kalau musim panas Kita enggak pakai baju pun Itu tetap panas Enggak bahkan semilir Kecuali kalian di bawah AC itu ya Kalian kipasan pun Kipasan pun itu enggak Enggak merasa sejuk loh Ya Semilir sedikit lah Ada angin-angin Tapi enggak merasa sejuk itu enggak Menurut aku loh Menurut aku Tapi beda lagi Kalau di daerah Hokkaido Ya Beda lagi Kalau misalnya ini Daerah umumnya Jepang aja Gitu ya Gitu Terus Tambahan lagi Di Jepang itu Kayak musim-musim kayak gini sekarang ini Ini bulan apa ya Bulan 5 ya Bulan Mei Walaupun dia Masuknya tadi Apa Gugur ya Tapi Tapi tadi musimnya Semi ya Tapi kan udah masuk ke panas ya Udah masuk ke panas Pergantian musim Apa Dari pergantian musim keharu Apa namanya ya Musim semi Ke musim panas Itu biasanya ada hujan Hujan ya Musim hujan aja juga di Jepang Namanya itu Suyu ya Suyu Itu musim hujan Nah Hujan ini biasanya Aduh disini Itu paling gak enak Kalau musim hujan itu Ya apa ya Ya hujan kayak di Indonesia aja gitu ya Hujan Tapi kalau disini hujan itu Biasanya ada angin Angin-angin taifu gitu ya Anginnya varor Waror Anginnya gede gitu Jadi ya Gitu Jadi Walaupun 4 musim Tapi di Jepang itu ada musim hujan Gitu ya Tapi kan terkenalnya dengan 4 musim Gitu Gitu Jadi ada musim hujan gak? Ya ada Masa Nanti panas Gugur Dingin Semih Gak ada hujan Gimana Tetap ada hujan disini tuh Tetap ada hujan Gitu ya Nah mungkin itu aja Yang bisa aku share untuk kali ini ya Jadi kalian kalau tanya mas Di Jepang panas apa enggak? Dingin apa enggak? Ya itu tergantung musimnya Gitu ya Terus untuk tempat wisatanya Ya banyak Nanti mungkin aku share lagi Di video yang lain ya Untuk tempat wisata Sama mungkin ada penyakit-penyakitnya juga Gitu ya Tuh Nah gitu aja Jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye